Saya nggak mau menghasilkan newbie untuk desain rumah saya. Jadi kan nggak pernah klok. Yang di sini mau lepas dari newbie kalau dapat proyek gede, yang proyek gede nggak pernah mau ngasih newbie proyek. Lingkaran setan. Karena apa lingkaran setan terjadi? Karena Anda sendiri meng-create di sini. Kalau nggak salah, aku pernah lihat di IG-nya Koko itu ngomong tentang newbie. Ada yang ngomong tentang newbie, terus Koko bilang itu kan kayak kamu memprogram dirimu itu. Di industriku ini banyak sekali yang dikit-dikit ngomong saya masih newbie. Bahkan kalaupun kerjaannya udah bagus sih sebetulnya ya. Dia merendah newbie, tapi ya kalau dilihat keadaan finansialnya, ya newbie bener. Walaupun kerjaannya bagus. Ya suruh bersyukur aja, kan itu doa dia. Lu maunya newbie sih. Meskipun newbie, saya nggak pernah bilang kalau saya newbie. Saya lagi belajar, saya lagi proses belajar. Saya belajar banyak hal. Tapi saya bilangnya ini, saya lagi belajar gitu. Bukan saya newbie. Indonesia itu terlalu sering merendah gitu ya. Tapi ke-12an. Jadi ketika disuruh kasih harga pun, harganya direndahin. Ya. Harus merendah gitu loh. Merasa bersalah kalau jual mahal. Padahal jual, harga mahal, harga murah itu relatif sih. Mungkin Anda ngerasa mahal. Dari klien mungkin merasa murah. Kan nggak ada ini gitu kan. Bukan berani sombong ya. Berani menunjukkan fakta sebenernya. Ngapain takut dikatain sombong? Faktanya bagus kok. Iya kan? Nggak usah dipusingin orang ngomongin sombong gitu. Jadi, jangan melabel diri newbie. Pertanyaan saya gini. Buat teman-teman yang melabel diri newbie. Kapan Anda lepas dari newbie? Ada parameternya nggak? Kalau apa? Kalau apa Anda lepas dari newbie? Kalau duitnya udah banyak. Tapi masalahnya orang duitnya banyak, berarti kliennya banyak. Sementara kliennya banyak, nggak mau meng-hire newbie. Gimana coba? Misalnya nih saya bangun rumah kayak begini nih. 500 juta gambar misalkan ya. Saya nggak mau meng-hire newbie untuk design rumah saya. Jadi kan kayak nggak praklok tuh. Yang di sini mau lepas dari newbie kalau dapet proyek gede. Yang proyek gede nggak pernah mau ngasih newbie proyek. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Iya kan? Karena apa lingkaran setan terjadi? Karena Anda sendiri meng-create di sini. Bener nggak? Lingkaran setan. Akhirnya law of attraction kok ya. Yang datang juga orang-orang yang mau memanfaatkan newbie. Yes. Memanfaatkan. Bener. Kan kalau kita mikirnya kita pemula terus. Kita nggak layak dapet yang proyek besar gitu ya. Ya. Lagi kayak law of attraction ujung-ujungnya. Bener. Itu akan tertuang di gambarnya kita. Dan otomatis kan saya kayak kemudian kita publish di UK. Akhirnya juga kelasnya juga kelas rendah. Kalau kelas rendah otomatis yang datang juga orang-orang yang sama kelasnya juga kan. Kayak gitu. Gini. Kenapa sih sebenarnya sebelum makan kita disuruh doa dulu. Bukan bersyukur doang loh. Ternyata ada sainsnya. Pernah tau the power of water nggak? Tau. Mas Arumemoto? Ya. Tau. Kalau air dikasih kata-kata kasar di apa di. Pokoknya dikasarin begitu. Ya. Partikelnya jadi jelek. Tapi begitu dikasih love ya. Positivity love. Partikelnya jadi bagus. Bener. Oke. Itu satu. Makanan itu mostly water sebenernya. Water serat gitu kan. Makanan gitu. Nah. Taukah anda bahwa sebenarnya vibrasi tukang masa itu tersalurkan ke situ. Karena yang masa itu tersalurkan ke situ. Saya pernah dapet satu cerita. Ada seorang biksu. Habis makan. Habis makan. Dia kayaknya waktu itu. Aku nggak tau. Pokoknya doa atau nggak. Aku nggak tau. Pokoknya seseorang itu habis makan. Dia jadi punya mood. Kepengen nyolong. Bayang nggak? Ternyata chefnya itu nyolong gitu. Vibrasinya itu nyambung. Bayangin kalau vibrasinya negatif 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 negatif. Dia habis pertengkar dengan pasangan. Anaknya. Keluarganya berantakan. Terus dia masak. Dia marah-marah sambil ngomong sama temennya marah-marah. Maka vibrasi makanan itu adalah vibrasi marah-marah. Maka dari itu. Karena kita terima makanan dari orang asing. Maka kita berdoa. Bukan cuma bersyukur. Tapi meng-cleansing. Supaya ini jadi positif. Ketika masuk menyehatkan badan kita. So that's the science behind it. Nah sekarang. Gambar anda gambar apa? Vibrasi apa yang anda tuangkan di situ? Ini bakal keren banget. Mahal banget. Atau apapun. Ah ini murahan, cheap dan sebagainya. It's the same thing. Vibrasinya klien akan merasa kalau itu nanti. Nggak bisa diomongin tapi kerasa aja. Betul. Betul sekali. Karena kalau kita gambar kayak bikin 3D gitu. Itu memang benar-benar tergantung mood. Kalau moodnya kita ancur ya. Most likely juga hasilnya ancur. Kayak gitu. Jika anda suka video ini. Dan membuat value untuk anda. Tolong share. Like. Subscribe. To the channel. And tag your friends. And leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio. And I'll see you on the other video.